selamat menikmati hari ini kita akan melakukan proses daging dimana menggunakan program yang pertama kita lakukan adalah membuat file folder untuk menyapa semua data secara klik file pilih open nah di sini kebetulah file ini ada di folder ini kalau mau mencoba tinggal mengganti ekstensinya jangan lupa klik pencetak kemudian disini kalau memang sudah tercetak berarti memang semua senyawa akan masuk ke sini setelah itu klik pdp pilih senyawa yang mau atau pilih reseptor yang mau digunakan misalnya ada 8G nah kita dilihat saja ini harus tercampur dengan internet jadi klik order pilih ok kita lihat kita lihat sebuah sinyal seperti ini kalau misalnya bingung mana lignatif lignanya kita buka saja di potein plus nah kebetulan lignatif lignanya adalah melipat kriston di bagian ini disini ada lignan A dan lignan B kalau misalnya kita bingung mana yang dipakai dengan dilihat jari native lignan targetnya di pagjeng setelah seperti apa kalau misalnya tidak ada di pagjeng kamu bisa pakai jengkel untuk penggambar nanti kriston nah disini kita bisa lihat setelah seperti ini kita bandingkan dengan yang disini yang pakai Wigan A atau NDRB yang dipakai adalah Wigan A otomatis disini yang kita gunakan adalah N486 tanpa SO4 jadi kita pilih saja jennya yang A kita delete yang tidak digunakan kemudian SO4 di delete dan yang W8 nah disini untuk kita lihat H jadi tinggal risiko sama minumnya sama nyawa natifnya dan pilih dan pilih disini sudah ya ini file kita save save nya dalam bantuan pdp klik saja reseptor 2 ini 8 formatnya pdp kemudian klik ok kita cek apakah sudah masuk disini sudah masuk nah kalau sudah kita close terus kemudian kita buat senyawa yang mau kita doking dengan cara klik file link database jadi ini semua senyawa akan tersimpan dalam nama yang kita pakai kita klik aja data bis untuk semua senyawa yang mau kita doking bebas namanya teman harus mdp terus bagian name yang kedua ini oke maka nanti semua senyawa akan masuk ke hal ini nah selanjutnya kita buat senyawanya dengan untuk semua yang kita gunakan ini formatnya dalam sdf karena di dalam web membaca kode email kita bisa terjemahkan sdf tadi dengan menggunakan website online email translator nah disini gunanya file sdf untuk terjemahkan kode smel dengan cara klik plus kemudian ke sdf senyawa kita target dan kita translate disini akan ketemu kode semuanya dan bisa kita simpan semuanya jadikan satu dalam format word sehingga mengudahkan proses seperti ini termasuk juga dari senyawa target sdf yang sdf pemberit jadi karena sdf pemberit sehingga saya disini hanya menggambar satu saja kalau misalnya nanti 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 akan ada cara nanti oke kita lanjut saja yang tadi sudah kita copy kode semuanya ke bagian semua disini dengan cara copy kode semuanya yang ada di word masukkan ke dalam file yang ada disini kalau senyum berarti ini senyawanya sudah klik saja disini ada klik new molekul pilih name namanya bisa kode atau nama senyawa tiga dimensi tergambar disini kemudian di data tadi kita klik edit new kemudian entry nah disini akan ada entry namanya bisa kamu pilih nama dengan kode atau nama senyawa klik oke kita cek apakah sudah masuk disini sudah masuk ya dan seterusnya kalau misalnya mau 20 senyawa semua kode semuanya dimasukkan satu satu kalau sudah satu maka kita hapus dulu dengan cara file close kita ganti senyawa selanjutnya yang s2 tiga 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 dimensi akan tergambar satu satu ya kemudian klik edit new entry jangan lupa kita memberikan namanya juga oke nah dan seterusnya struktur yang ada disini kamu bisa cek ya apakah benar atau tidak karena ini kan gambar dua dimensinya sehingga kita bisa bandingkan gambaran dua dimensi di jam draw dengan kode sebelumnya oke kalau sudah ini di plus kita kita siap untuk dukung semua yang tidak perlu termasuk spensinya tadi di plus sekarang kita siap-siap dukung dengan cara file open reseptornya kita masukkan klik reseptor kemudian klik oke tentang monitornya nah seperti ini kemudian klik compute dog disini kita tadi kan sudah membuat ruas nyawa untuk digunakan nah klik bagian digunakan file kemudian database dimasukkan untuk setting parameternya disini ada parameter tersebut 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 bisa diganti-ganti kalau merubah kemudian skornya London DC dan GBV dan seterusnya kemudian posenya mau diduking akan menampilkan 30 sudah dipilihnya 5 untuk outputnya nanti secara otomatis kalau misalnya mau ulangan yang pertama ini aja dog seperti itu jadi tanpa selesai pilih tan nah nanti hasil datanya akan masuk disini ya ini masih berjalan jadi untuk melihat apakah file-nya berjalan atau tidak ini bisa di cek di bagian pojuan yang hasilannya ini atau bagian svl nah svl comment nah disini akan tertera bahwa loadingnya dimulai pada hari sabtu tanggal 21 September ini waktunya maka dia akan membuat posel yang sudah kita setting tadi sebanyak 30 pojuan kita tunggu hasil loadingnya nah disini untuk melihat pergerakan kiawah yang sedang dibuat bisa kita amati ya untuk menggerakkan bisa di zoom atau diputar pakai bola sehingga kita bisa mengamati hasil-hasil proses docking untuk mengamati hasilnya biasanya di bagian kawis tadi akan muncul tersimpan kita mengkode keluar dengan nyawa sesuai kodenya berikut ini gambaran untuk posenya ya sudah kita setting sehingga di bagian gambarnya nanti akan tersimpan dengan posen dengan nilai hasil docking nya dikodekan dengan nilai S dan nilai RSD sebenarnya posenya yang terbaik itu juga RSD yang masih memiliki syarat kurang dari 2 angst kita tunggu hasil docking nya masih berjalan jadi kelebihan program itu salah satunya untuk docking banyak senyawanya dapat digunakan juga untuk memakai atau untuk mendaki dengan jumlah posen yang besar dan berapa banyak yang mau dibeli karena sudah berhenti kalau di SV L nya sudah di finish tadi kita dapatkan 30 pose kemudian yang lima maka akan ada lima pose terbaik yang dipilih kalau misalnya mau setting lagi 50 pose yang mau didapatkan kemudian yang dipilih 10 itu bisa di oke kita lihat hasilnya disini ada hasil dari jadi senyawa S1 ternyata yang paling atas yang paling tinggi nilai S nya dan juga RMSD nya masih memenuhi kurang dari 2 kemudian S2 ini adalah senyawa yang kedua dengan nilai min 6,3086 dengan RMSD nya masih memenuhi 1,3139 kalau sudah kita plus nah selanjutnya kita masuk kita pilih dan masukkan senyawanya satu persatu ke dalam gambar tiga dimensi dengan jalan A file pilih file terus plus nah semua senyawa maka kita bisa milih disini jadi bisa diklik mana tadi ya S nya paling kecil dan setidak masih memenuhi syarat kalau dilihat dari data yang sudah sedikit maka yang dipilih yaitu senyawa 1 dengan pose yang pertama juga juga senyawa 2 dengan pose yang pertama juga oke kita lihat tadi ini disini ya berarti pose yang berapa nah pose yang S1 di nomor 1 dan S2 nya di nomor 6 kalau sudah pilih select kecinta kemudian klik receptor dan 3 kalau sudah diklik maka datanya akan masuk disini dan senyawanya juga masuk nah ini senyawanya L3 dimensi gambarnya warnanya hijau ya seperti ini oke kalau sudah kita cek untuk hasilnya dengan cara klik komputer terus klik kemudian tersebut disini nanti akan menggambarkan interaksi dua dimensi dari ligan asetokin pilih reseptornya yang reseptor terus senyawanya kemudian klik apply kemudian isolate nah maka disedua disedua asam amino dari struktur dua dimensi akan masuk ke dalam struktur tiga dimensi seperti ini kamu bisa untuk memperjelas gambarnya dengan cara head report seperti ini ini adalah hasil buktinya ini bisa di capture dengan cara bagian gambar klik-klik pilih save page klik saja 3D S1 kemudian formatnya yang gambarnya bagus pakai tip ini setting resolusinya sudah sesuai dengan jurnal publikasi yaitu tip minimal 300 dpi maaf 300 dpi kemudian klik ok nanti kita lihat apakah sudah tersimpan di S1 bentuk banyak adalah tip kita baca kita klik setelah seperti ini gitu kalau mau ganti-ganti ganti ribonnya juga bisa ini ada macam-macam ribon kamu bisa ganti-ganti sesuai kesukaan atau yang bentuknya macam-macam bisa diklik-klik bagian ribon seperti ini kalau mau menampilkan dua dimensinya juga bisa klik 2D maka akan muncul dua dimensinya nah nah ini dari senyawa yang disini dari senyawa yang ada di reseptal atau nanti oke terus kalau mau ganti gambar bisa klik macam-macam makanya bisa macam-macam warnanya seperti ini untuk yang dua dimensi tadi kita bisa lihat seperti ini kemudian kita simpan reportingnya hasilnya apa saja di bagian report seperti ini disini reportingnya akan dipilihkan interaksinya apa jadi tinggal copy saja ini di ctrl c kemudian masukkan ke word yang bisa daging nah seperti ini atau bisa juga kalau menang tidak lengkap kamu bisa report berdasarkan gambar dua dimensi dengan cara klik export ya paling ini di push nanti namanya untuk menyimpan gambaran dua dimensi 2D S1 klik oke terus export gitu sehingga nanti gambarnya seperti ini akan keluar terus kalau misalnya menambahkan legenda tinggal pilih aja ini kan interaksi saja ini akan ada keterangan disini kamu bisa mengamati nanti termasuk ini jennya termasuk download sejen terus formatnya bisa macam-macam kita mengamati semua kalau misalnya kita export 1 png dengan juga legenda kita klik export sehingga pijatnya nanti ada legendanya seperti ini yang terpilih oke karena sudah selanjutnya ya terus kita pilih lagi yang pisahnya jadi kan sudah nomor 1 kita cinta udah siliknya kita pas lagi kita hapus kemudian tadi yang terpilih selanjutnya data ke S2 yang nomornya 6 kita klik bagian ini panah berhentikan di nomor 6 udah 6 klik select ya selanjutnya karena tadi yang pertama masih ada maka klik saja compute mican intervention ya karena kalau sudah ini tadi dipilih ya maka klik saja di klik saja semuanya kemudian di klik klik di sini kita pilih yang nyawa kedua ya reseptor solven untuk cumplek nya reseptor untuk memasukkan S2 kemudian klik apply isolate nah sehingga yang masuk ke dalam ini adalah senyawa yang kedua jangan lupa height nya oke seperti ini ya jadi satu persatu untuk memasukkan senyawanya biar tidak bingung waktu memilih komplek senyawa jadi yang penting itu yang yang disini asentor solven digan maaf digan yang yang di apply dan selesai ini seperti itu ini gambaran besarnya gambaran kemudian export disini disimpan seperti ini disimpan seperti ini disimpan sudah selesai itu digunakan untuk satu persatu dari semua sinyal yang ada di tabel yang 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 misalnya kamu bisa tanya-tanya tersebut terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima